Oke teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di Sobat Merkuk Channel Di sebutan video kali ini saya akan membuatkan video tentang bagaimana sih cara menetralin emosi seorang nonton teman-teman Nah ini sebenarnya untuk menetralin sebuah emosi burung itu ada beberapa cara Nah tapi disini cara yang paling efektif teman-teman Cara yang paling efektif dan cara yang bisa dilakukan oleh semua teman-teman oleh semua jenis burung juga teman-teman Nah bagaimana sih cara menetralin ya Simak terus video ini sampai habis teman-teman Nah teman-teman bagaimana sih cara kita mengetahui atau cara mengatasi netralin emosi seorang nonton Dan bagaimana sih cara mengetahui bahwasannya sokong nonton kita itu lagi oper emosi Nah yang pertama ketika kita digantang atau di trek dia cenderung nabrak-nabrak diruji teman-teman Atau istirahat dia itu contoh mau menyerang si lawannya itu oper emosi Dan ketika di trek ataupun digantang Ya oper emosi itu burung tidak mau diam teman-teman Tidak mau diam kelebat-kelabet atau ngabret Dan biasanya suka bersuara di jiruji teman-teman Sambil nempel kayak gitu teman-teman Nah itu contoh burung yang emosinya itu berlebihan Oke teman-teman Untuk cara kita mengetahui netralin emosi kita butuh ini teman-teman Nah ini semprotan teman-teman ya Kita butuh semprotan Nah jadi sekarang itu kan pukul jam 1 jam 1 siang Nah jadi hari ini saya akan memandikan si burung seorang nontonnya teman-teman Nah jadi kurang lebih gini lah Ini cara menetralin emosi dengan cara memandikan di waktu siang hari teman-teman Nah ini adalah caranya teman-teman Nah jadi yang saya tahu manfaat memandikan burung sogon nonton di siang hari Itu manfaatnya adalah supaya emosi si sogon nonton kita itu menjadi netral Atau stabil teman-teman Nah karena kenapa Karena untuk burung yang ingin digantangkan Emang sih butuh emosi Tetapi jangan sampai emosi itu menjadi oper teman-teman Karena ketika burung emosinya oper itu Burung main tidak akan benar teman-teman Yaitu burung hanya mengeluarkan kekuasaannya Bahwasannya ini adalah teritorial atau letak kekuasaan dari si sogon yang ada di sangkar Teman-teman Nah jadi kalau misalnya oper emosi Tidak enak juga untuk memainkan si burung nonton di arena gantangan teman-teman Nah kalau misalnya si si sogon kita itu emosinya stabil Itu pasti akan mengeluarkan performa terbaik dari si sogon nonton kita teman-teman Terkadang saya juga sih masih ribet ya Terkadang terlalu oper emosi oper birahi Itu masih terlalu ribet lah Kalau misalnya sudah si burung itu udah oper emosi atau oper birahi teman-teman Nah disini untuk neteralinnya biasanya untuk saya pribadi dan masih banyak juga sih cara yang lain Yaitu dengan memandikan di waktu siang hari teman-teman Nah jam berapa sih yang bagus untuk memandikan sogon nonton di siang hari Yaitu antara jam 12 siang dan jam 1 siang teman-teman Nah itu kan cuaca lagi panas-panasnya teman-teman Nah disitulah kita memandikan burung sogon nonton kita Nah berapa hari sekali sih untuk memandikan sogon nonton yang terlalu oper emosi Nah kita lihat teman-teman Semisalnya burung di track terlalu oper Dalam artian masih oper emosi Nah kita lanjut memandikan siangnya itu sampai si burung kita itu benar-benar tidak oper emosi teman-teman Kalau misalnya emosinya udah netral, udah stabil Kita boleh stop untuk memandikan di siang hari teman-teman Ingat ya, misal burung sogon nontonnya masih oper emosi Kita lanjut sampai benar-benar si sogon nonton kita itu emosinya kembali stabil teman-teman Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton video singkat ini Semoga penjelasannya bermanfaat Jangan lupa untuk menonton selalu video-video terbaru dari saya Maupun video yang sudah lama sih upload Terima kasih atas waktunya Dan sampai jumpa di next video teman-teman